Intro Oke halo semuanya baik disini ada sebuah soal seperti ini diketahui ada matrix A dan matrix B dimana matrix A berurdo atau berukuran M kali N dan matrix B berurdo P kali P baik jelaskan bahwa AB dapat dihitung sedangkan BA tidak baik disini kita harus menjelaskan bagaimana caranya agar perkalian antara matrix A dan matrix B dapat dihitung yang pertama saya jelaskan dulu untuk syarat perkalian metrik syarat perkalian metrik saya ulangi syarat perkalian metrik syarat per berkalian metrik itu yang pertama adalah berurdo sama urdo sama misalkan urdo 2 kali 2 itu bisa di kalikan dengan metrik yang urdo 2 kali 2 atau yang kedua mempunyai dimensi sama yang bisa jelaskan di dimensi yang sama maksudnya dimensi yang sama ya mencakup ukuran urdo atau atau jumlah kolom metrik pertama kolom metrik pertama sama dengan jumlah baris metrik kedua jadi jumlah metrik kolom pertama sama dengan jumlah baris metrik kedua seperti ini oke nah disini untuk A untuk metrik A sama dengan untuk metrik A itu kan sama dengan urdo nya M kali N oke kemudian kalau metrik B urdo nya B sama dengan P kali P nah syarat perkaliannya tadi itu kan ada dua ada dua cara ya ada dua syarat syarat yang pertama kodonya sama atau dimensinya sama nah disini A kali P sama dengan suatu misalkan menghasilkan suatu metrik baru yang ditambahkan C jika disini ya jika disini N sama dengan P jadi jumlah kolom metrik A sama dengan jumlah baris metrik B jadi disini N sama dengan P seperti itu maka disini bisa ditemukan metriknya kondisi metrik seperti ini nah kemudian disini yang kedua untuk metrik B kali A itu tidak ada jawabannya tidak bisa dikerjakan kenapa misalkan B kali A berarti disini kan menjadi metrik dengan ukuran P kali K dikalikan dengan metrik yang berukuran M kali N gitu kan nah disini kan yang sama kan N dan P N N dan P nah disini kan P tidak sama dengan M maka disini pekalian metrik B kali A tidak bisa dikerjakan seperti itu karena disini ketika metrik A dan metrik pekalian metrik AB bisa dikerjakan maka metrik B A tidak bisa dikerjakan karena disini P tidak sama dengan M seperti itu pada kondisi soal baik sekian video pembahasan kali ini terima kasih selamat menikmati